Allahumma salli ala Muhammad Saya berserta pengasuh anak yatim Besok akan berada di dalam surga Dan makungnya posisinya hekala Seperti dua jari yang berdempetan Sangat dekat posisinya besok Pengasuh anak yatim Dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Seperti dekatnya dua jari Alhamdulillah 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 Al-Fatiha 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 Saya beserta pengasuh anak yatim, besok akan berada di dalam surga dan makungnya posisinya hekat. Seperti dua jari yang berdempetan, sangat dekat posisinya besok. Pengasuh anak yatim dengan Rasulullah Muhammad s.a.w. seperti dekatnya dua jari dan dipastikan pengasuh-pengasuh anak yatim dipastikan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. Besok diambil kiamat akan berada di dalam surga Allah s.w.t. Seperti dua jari antara keduduk sama ibu jari berdempetan. Posisinya antara kanjing Nabi Muhammad s.a.w. dengan pengasuh-pengasuh anak yatim besok di dalam surga. Posisinya, makungnya akan berdekatan dengan kanjing Nabi Muhammad s.a.w. Dan juga sebaik-baiknya rumah, sebaik-baiknya tempat tinggal, yaitu yang ada anak yatim didah-didah di dalamnya. Khoiru bayitin, fil muslimina bayitin, fil muslimina bayitin, fil muslimina bayitin, fil yaitin. Sebaik-baiknya rumah bagi rumahnya orang muslim, orang islam, umatnya kanjing Nabi Muhammad, yaitu rumah yang ada anak yatimnya. Sebaik-baiknya rumah bagi rumahnya orang islam, di dalamnya terdapat anak-anak yatim. Yang anak yatim itu diperlakukan dengan baik, disekolahkan, dingajikan, diberi makanan yang baik. Itulah sebaik-baiknya tempat-tempat tinggal, sebaik-baiknya rumah untuk kita bergedung. Yang akhirnya rumah itu akan menjadi rumah yang barokat, karena di dalamnya terdapat anak yatim. Satu saja, minim, apabila bisa sampai sepuluh, bahkan ratusan, dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah, besok di dalam surga. Seperti dua jari, sangat dekat, sangat dekat kedudukannya dengan gantung Nabi Yuna Muhammad SAW. Saratnya, asal diperlakukan dengan baik. Tidak boleh diharbik-harbik, tidak boleh dihina-hina, tidak boleh diperlakukan buruk sebagai pembantu, sebagai uli, tidak boh, tidak boleh. Apalagi disiksa-siksa, tidak boh, tidak boleh. Justru, sejelek-jeleknya rumah yang ada di dalam rumahnya itu anak yatim, namun anak yatim itu tidak diperlakukannya dengan baik, bahkan diperlakukannya dengan buruk. Itu sejelek-jeleknya rumah, sejelek-jeleknya tempat, tempat tinggal. Dan ingat, jangan kalian menukarnya, walaupun itu yang buruk, walaupun itu yang baik, tidak boleh ditukar. Tukar, kalau puthaknya siap, sihatim, muah, muah lati, kuah, kuah lati, apalagi dicolongi, apalagi dicuri, akan kuah, kuah lati dunia akhir. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai lakukan, kalau di tempatnya sampai, di asramanya, di pondoknya ada sihatim, gak boleh nyolong, nyolong hartanya sihat, sihatim, kuah, kuah lati, sihatim itu muah, muah lati. Belum kuah lati, oleh pondoknya, ditambah lagi, kuah lati, sihatim, dobel-dobel, hati-ha, hati-hati. dan jangan memakan kalian amualahum harta-harta si yatim tadi tidak boleh dimakan kata si yatim berupa emas sampai jual terus sampai makan emasnya maksudnya dipergunakan emasnya itu enggak enggak boleh kecuali untuk kemanfaatannya siap si yatim pamannya juga kiri pamannya juga miskin karena pingin besok telah dia ambil kiamah di dalam surga ingin dekat dengan genjing Nabi Muhammad maka dia diasuh anak yatimnya itu dia diasuh menjadi pengasuh si yatim dari saudaranya misalkan terus si yatim tadi mempunyai harta waris dia pergunakan untuk kemanfaatannya diambil manfaatnya tapi dengan niatan untuk si yatim untuk biaya sekolahnya si yatim biar tidak berkurang artanya biar bertambah dia buat bisnis itu diperbolehkan tapi niatnya untuk kemanfaatannya si yatim untuk biaya makan si yatim itu diperbolehkan ilah amualikum dan enggak boleh juga mencampur adukan hartanya si yatim dengan artakah kalian dicampur dicampur campur enggak boleh ini gajiku ini hartanya anak yatim dicampur di satu rekening misalkan dicubuhi tiap bulan sui sui en ente sui sui ha habis itu ha haram berdosa berdosa inna hu kana hubang kabiru sesungguh sesungguhnya orang yang berlaku memakan hartanya anak yatim mencampur adukan harta anak yatim dengan hartanya inna hu sesungguhnya hal itu kana ada hal itu kedua hal itu hubang kabiru termasuk dalam kategori dosa yang sangat besar memakan harta anak yatim tanpa hak dan mencampur adukan harta anak yatim dengan hartanya sendiri itu termasuk dosa yang sangat besar banyak sekarang tempat-tempat yayasan-yayasan yang mengatasnamakan anak yang anak yatim itu sungguh hal yang luar biasa luar biasa sungguh hal yang terpu terpuji namun ingat apabila dikerjakan apabila dilakukan di dalamnya yaitu memperlakukan anak yatim sebaik-baiknya bukan untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri pakai proposal mengadukan kesana kemari mengatasnamakan yayasan anak ya anak yatim untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri itu termasuk hubang kabiru dosa bes dosa besa apa sih yatim yang sesungguhnya itu bukan yatim lahirnya namun yatim yang sesungguhnya adalah kita yang tidak tahu akan tuh Tuhannya itu si yatim adalah ya bukan yatim lahirnya namun yatim yang sesungguhnya adalah kita yang tidak tahu akan tuh Tuhannya itulah yatim yang yang sebenarnya lebih bahaya mana lebih mudarat mana dalam kehidupannya yaitu lebih mudarat si yatim yang tidak tahu akan tuh Tuhannya yang tidak kenal akan tuh Tuhannya itu jauh lebih di dalam surat al-ma'umun juga dijelaskan al-aytalladhi yukadribu biddin fadalikalladhi yadu yadu oliyyadin yang menghardik tidak mereken membuat ngelongso para anak ya anak yatim itulah termasuk salah satu dari pendusta-pendusta agama jadi kita harus hati-hati memperlakukan anak ya anak yatim nggak boleh kita jadikan pembantu kita jadikan kuli kita jadikan pekerja keras di dalam rumah kita perlakukan anak yatim itu sebaik-baiknya di dalam rumah kita didik si yatim itu sebaik-baiknya agar dia bisa kenal siapa tuh Tuhannya siapa Tuhan kita arrohman arrohim yang maha pengasih dan penyayang buatlah kasih buatlah sayang di dalam rumah itu termasuk terhadap si si yatim biar si yatim tahu siapa tuh Tuhannya banyak orang sekarang yang tidak tahu akan tuh Tuhannya itulah yatim yang se yang sebenarnya padahalikalladiyyadu'ul yatim wala yahuddu ala to'a to'amil miskin dan juga termasuk pendusta agama yang kedua adalah tidak menganjurkan atau tidak memberikan makan terhadap orang yang yang miskin miskin apa miskin ilmu miskin ilmu karena dia miskin ilmu makanya dia tidak tahu siapa tuh Tuhannya berarti termasuk sia si yatim kita yang sudah dewasa termasuk si yatim yang sesungguhnya apabila kita tidak tahu siapa Tuhannya kita arrohman arrohim oleh sebab itu diancam oleh Allah hawailul musallim celaka bagi orang yang sholat sholatnya yang seperti apa yang tidak tahu siapa yang bisa disolati fa'ud robbekah hatta ya tiakan yakin kalau kita mengabdi kepada Allah sholat menghadap kepada Allah harus tahu dengan seyakin yakinnya ma'rifatul ma'bud qoblalah ibadah kita itu harus bermakrifat harus tahu siapa yang kita sembah sebelum kita menyembahnya makanya sampean supaya tidak dikatakan si yatim yang sesungguhnya supaya sampean dikatakan oleh Rasulullah ta'afidul yatim pengasuh pengayom pendidik mengayomi mendidik menjaga si yatim yang besok mendapatkan surga dan terajatnya sejajar dekat dengan makomnya Kanjeng Nabi Muhammad makalah jadilah ta'afidul yatim pengayom pendidik mengayomi menjaga si yatim mendidik si yatim memberi makan si yatim si miskin ilmu besok diomil kiamah sampean akan berada di surga bersama kanjeng Nabi Yuna Muhammad SAW jangan jadi si yatim jadilah ka'afidul yatim jadilah ka'afidul yatim pengasuh-pengasuh anak-anak yang yatim mendidik mendidik-mendidik anak yatim supaya anak yatim tadi tahu siapa itu Tuhannya yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim maha pengasih dan maha penyayang hati-hati kalau kita tidak tahu siapa Tuhan kita kita kitalah yatim yang sebenarnya kalau kita tidak tahu disebabkan karena ilmu karena kita kekurangan ilmu berarti kita miskin ilmu kita harus segera cergeb dalam mengaji agar tidak tidak terlaka bagi orang yang sholat biar tidak bolong-bolong sholatnya biar tidak enteng sholatnya kasih sayangnya ibadahnya biar tidak separuh separuh biar tidak car carmu hanya carimu muka pada hamba-hambanya cukup Allah yang menjadi keluarga kita polo kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menonton terima kasih terima kasih Cahaya seribu bulan Yang dimasukkan oleh malaikat Kedalam hati seorang hamba pilihan Atas perintah Tuhannya Mancar dengan dahse penuh cinta Menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista Berubah menjadi terang penuh kasih sayang Itulah Laylatul Qadar